Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke Bali, Saudara. Perhari ini Sabtu 25 September, Bali sudah mulai menerapkan sistem ganjil genap di Pantai Kuta dan Pantai Sanur. Selama seminggu ke depan, ini akan diawali dengan pelaksanaan sosialisasi tanpa dilakukan penindakan. Salah satu tempat pelaksanaan sosialisasi ini yakni di depan pintu masuk ke Pantai Sanur. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Bali. Ada Putu Supartika yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Pak Putu. Selamat siang, rekan Pirda. Putu, bisa Anda jelaskan bagaimana jalannya pelaksanaan penerapan ganjil genap di hari pertama di Bali ini? Bisa saya sampaikan bahwa di hari pertama pelaksanaan ganjil genap dilakukan dengan jalan sosialisasi kepada masyarakat. Di mana sosialisasi ini dilakukan mulai pukul 6.30 pagi tadi. Karena hari ini adalah tanggal ganjil, maka setiap kendaraan yang bernomor genap diberhentikan oleh petugas lalu diberi pengarahan atau diberi edukasi. Kemudian mereka dijenkan masuk karena untuk hari pertama ini belum ada penindakan atau masih dalam proses sosialisasi. Di mana sosialisasi ini akan digelar selama seminggu ke depan dan nantinya akan dilakukan evaluasi kembali. Itu diketahui bahwa pelaksanaan ganjil genap ini dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Gubernur Bali tentang pengaturan lalu lintas dengan sistem ganjil genap di Provinsi Bali. Putu lintas, bagaimana tanggapan dari masyarakat sendiri terkait adanya penerapan ganjil genap di Bali ini? Ada beragam tanggapan dari masyarakat, salah satunya adalah pengendara transportasi online di mana mereka meminta agar pemerintah menyediakan stiker khusus kepada pengendara transportasi online agar mereka tidak kena sistem ganjil genap ini. Selain itu, salah satu bendesa adat sanur yaitu bendesa adat cintaran, mereka meminta agar dinas perhubungan Provinsi Bali khususnya mengkaji kembali penerapan ganjil genap di kawasan wisata sanur. Begitupun dari kutu bendesa adat kutu sendiri juga menyatakan hal yang sama yaitu meminta pemerintah Provinsi Bali untuk mengkaji kembali penerapan ganjil genap di wilayah kutu. Untuk lantas, bagaimana teknis penerapan ganjil genap yang diberlakukan di Bali kali ini? Untuk teknisnya sendiri yakni di kawasan wisata sanur ada tujuh titik penjagaan di pintu masuk-masuk ke pantai mulai dari pantai Matahari Terbit sampai pantai Mertesari Sanur. Sementara untuk di wilayah kutu sendiri ada tiga titik. Untuk penjagaan sendiri atau sistem ganjil genap ini diterapkan pada Sabtu Minggu, Hari Libur Nasional dan Hari Libur Fakultatif. Selanjutnya, untuk hari ini dilakukan dengan sosialisasi dan kemungkinan minggu depan sudah mulai diterapkan. Dimana jika sudah mulai penerapan maka akan ada sanksi yaitu berupa putar balik bagi kendaraan yang tidak sesuai dengan tanggal ganjil maupun genap. Untuk apabila nantinya sudah resmi diterapkan begitu di Bali, apakah apa sanksi yang akan dijatuhkan bagi pelanggar ganjil genap ini? Untuk sanksinya sendiri sebenarnya cuma putar balik karena tidak ada sanksi tilang ataupun sanksi yang lainnya. Dimana jika ada misalkan saat ini tanggal ganjil dan ada kendaraan genap yang mau masuk diminta untuk terbalik. Selain itu juga di setiap pos ada penggunaan aplikasi peduli lindungi. Sehingga selain screening menggunakan sistem ganjil genap ini juga ada screening menggunakan aplikasi peduli lindungi. Sehingga jika masyarakat yang belum diizinkan untuk masuk ke pantai, sistem penerapan sistem ganjil genap ini dilakukan untuk menekan atau mengurangi mobilitas masyarakat di pantai. Apalagi untuk kasus penularan COVID-19 di Bali, khususnya di Kota Dayan Pasar masih terjadi walaupun dengan intensitas yang semakin rendah dan sudah masuk ke PKM level 3. Baik Tribunan, saya akan kami tampilkan pernyataan dari seorang sopir transportasi online bernama Jeff Prianto. Berikut liputannya untuk Anda. Bapak sebelumnya tahu enggak Pak bahwa ada kebijakan ini? Sudah tahu kebijakannya, tapi katanya ada diberikan stiker begitu. Menurut Bapak, ini efektif atau justru malah merepotkan warga sebenarnya? Sebenarnya ya, sebenarnya kalau kebijakan ini sedikit merepotkan, tapi sebenarnya ada tanda-tanda juga diberikan juga diberikan dirimu Pak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!